Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rily Channel Di kesempatan kali ini saya akan memberikan Tutorial atau informasi Berkaitan tentang Pengaktifkan kembali status Kepesertaan BPJS nonaktif Bagi teman-teman yang statusnya Data ganda Nah kemungkinan bagi teman-teman yang sudah Cek di aplikasi mobile JKN Kemudian BPJS teman-teman Dinonaktifkan karena data yang ganda Teman-teman bisa Mengaktifkan lewat online yaitu Lewat Whatsapp Pandawa Nah Bagaimana cara untuk Mendapatkan link ini jadi Untuk mendapatkan link dari Whatsapp Pandawa Teman-teman harus request terlebih dahulu Ya ke Whatsapp Pandawa Karena untuk link ini setiap Jam berbeda-beda setelah diakses Maka satu jam link ini Akan kadaluarsa sehingga Teman-teman tidak bisa Melakukan pengulangan BPJS Ini ya teman-teman atau tidak bisa Melakukan pengulangan link ini Selama terus menerus Jadi setiap satu jam sekali Link ini akan kadaluarsa Nah lalu bagaimana cara Untuk mendapatkan link ini Silahkan teman-teman untuk Meminta lewat Whatsapp Pandawa Nah bagaimana caranya Simak terus video ini Sampai selesai Baik teman-teman Langkah yang pertama Silahkan teman-teman Untuk Sep atau Simpan terlebih dahulu Nomor Kontak BPJS Pandawa Nah kita Sep terlebih dahulu ya Disini Untuk Namanya Silahkan teman-teman Bebas ya Disini Saya akan Menuliskan BPJS Pandawa Kemudian untuk Nomor teleponnya Silahkan teman-teman Ikuti aja Di 0811 8165 165 Saya ulangi 0811 8165 165 Nah ini Untuk Nomor WA Pandawa ya Teman-teman Silahkan teman-teman Untuk Sep terlebih dahulu Nah Baik teman-teman Setelah ini Kita langsung Masuk Ke aplikasi Whatsapp ya Teman-teman Kemudian Silahkan teman-teman Cari aja Pencarian Yang tadi Kita simpan ya Teman-teman Disini Saya akan mencari BPJS Pandawa Nah Ini ya teman-teman Untuk BPJS Pandawa Disini Sudah ada Nomor BPJS Dan disini Sudah ada Centang warna hijau Artinya Disini Untuk Nomor Whatsapp ini Sudah di verifikasi Oleh pihak Whatsapp Artinya BPJS ini Ini resmi Teman-teman Bukan Dari Calo Atau apapun Jadi ini adalah Layanan resmi Dari BPJS Kesehatan Melalui Chat Pandawa Nah Baik teman-teman Disini Saya akan Mengirimkan Pesan Seperti ini Pandawa Ini adalah Pesan pertama Nah Jika belum ada Balasan lagi Silahkan teman-teman Untuk Kirim saja Lagi Pandawa Nah disini Karena Sudah ada Balasan Dari pihak Whatsapp Pandawa Disini Ada balasan Salam sehat Bapak atau Ibu Terima kasih telah Menghubungi Pandawa BPJS Kesehatan Ini adalah Kanal Layanan Administrasi Peserta JKNKis Melalui Chat Whatsapp Tanpa Panggilan Telepon Dan Video Yang akan Melayani Bapak Ibu Pada Hari Kerja Mulai Jam 8 Sampai Dengan 15 Waktu Setempat Jadi Artinya Untuk Layanan Whatsapp Ini Tidak Setiap Hari Melainkan Senin Sampai Jumat Dan Untuk Waktunya Pun Dibatasi Dari Jam 8 Sampai Jam 3 Untuk Melanjutkan Layanan Ini Harap Mengisi Formulil Melalui Link Berikut Paling Lambat 60 Menit Sejak Link Diakses Jadi Nanti Teman Teman Kan Dapat Link Untuk Link Ini Maksimal 60 Menit Setelah Teman Teman Lebih Dari 60 Menit Silahkan Untuk Kirim Kembali Chat Pandawa Nanti Akan Diberikan Kembali Link Yang Terbaru Jadi Setiap Menit Itu Berbeda Link Jadi Pastikan Setelah Mendapatkan Link Langsung Registrasi Atau Langsung Melakukan Administrasi Sesuai Dengan Kebutuhan Teman Teman Jika Bapak Ibu Mengisi Formul Tersebut Melewati Batas Waktu Yang Telah Ditapkan Maka Mohon Maaf Untuk Mendapatkan Layan Harap Menghubungi Nomor Pandawa Kembali Baik Teman Teman Disini Kita Sudah Mendapatkan Link Silahkan Teman Untuk Klik Saja Pada Link Ini Ya Baik Teman Disini Karena Kita Akan Melakukan Pengaktifan Kembali BPJS Kesehatan Karena Alasan Data Yang Ganda Disini Silahkan Teman Untuk Klik Pada Pengaktifan Kembali Status Pesertaan Nah Disini Ada Bayang Sekali Pilihan Pilihan Yang Ditawarkan Oleh BPJS Kesehatan Nah Karena Kita Ada Kendala Berkaitan Tentang Data Yang Ganda Maka Kita Pilih Data Ganda Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan Data Ganda Perhatikan Kelengkapan Dokumen Siapkan Persyaratan Dokumen Di bawah Ini Nah Baik Teman Teman Jadi Silapkan Terlebih dahulu Foto Kartu Keluarga Atau File Kartu Keluarga Yang Berformat PDF Jika Sudah Silahkan Teman Teman Untuk Klik Selanjutnya Nah Pada Bagian Ini Silahkan Teman Teman Untuk Isi Biodata Teman Teman Sesuai Dengan Kartu Keluarga Terbaru Silahkan Teman Teman Isi Sampai Bawah Nah Disini Dokumen Pendukung Pastikan Foto Dan Dokumen Yang Di Upload Jelas Mudah Terbaca Dan Format JPG Atau PDF Nah Disini Untuk Pireka Maksimal 3MB Jadi Jangan Lebih Dari 3MB Nah Disini Silahkan Teman Teman Untuk Klik Browse Nah Pada Disini Saran Saya Teman Teman Tidak Usah Menggunakan Kamera Dari Browse Ini Melainkan Teman Teman Foto Terlebih Dahulu Untuk Filenya Jadi Sebelum Teman Teman Mengisi Link Ini Foto Terlebih Dahulu Kartu Keluarganya Supaya Kita Bisa Melihat Ukuran File Yang Sudah Kita Foto Nah Disini Saya Akan Cek Dulu File Kita Teman Teman Jadi Untuk Ukurannya Berapa MB Atau Berapa KB Nah Disini Untuk Ukurannya Yaitu 164 KB Jadi Rendah Teman Teman Jika Sudah Silahkan Teman Untuk Upload Pada Bagian File Ini Kemudian Pilih Gambarnya Teman Teman Nah Disini Ada 164 KB Jadi Tidak Terlalu Besar Jika Sudah Klik Pilih Nah Disini Sudah Berhasil Di Upload Teman Teman Nah Upload Complete Nah Jika Sudah Silahkan Teman Teman Untuk Klik Selanjutnya Nah Disini Silahkan Teman Teman Untuk Membaca Pernyataan Peserta Teman Teman Jika Sudah Silahkan Teman Teman Untuk Centang Saya Menerima Dan Menitului Sarat Dan Ketentuan Larian JKNKIS Maupun Pendaftaran JKNKIS Bagi Yang Mendaptar Jadi Silahkan Teman Teman Untuk Membaca Pernyataan Peserta Ini Jika Sudah Silahkan Teman Teman Untuk Kirim Formulir Data Berhasil Dikirim Oke Terima kasih Telah Menggunakan Layanan Kami POM Yang Anda Isi Akan Segera Kami Proses Nah Jadi Setelah Kita Melakukan Pengisian Kemudian Upload Data Nanti Akan Ada Pihak Dari BPJS Pandawa Yang Akan Menghubungi Kita Melalui Whatsapp Nah Kemudian Ada Balasan Dari BPJS Pandawa Teman Teman Terima kasih Bapak Atau Ibu Atas Data Dan Dokumen Yang Disampaikan Selanjutnya Kami Akan Melakukan Pengecekan Dan Promosis Data Kami Akan Segera Menghubungi Kembali Bapak Atau Ibu Maksimal 1x24 Jam Melalui Pesan Whatsapp Pandawa Berikut Nomor Tiket Transaksi Layanan Bapak Atau Ibu Nah Ini Adalah Transaksi Layanan Yang Diberikan Oleh BPJS Pandawa Jadi Artinya Untuk Pelayanan Administrasi Kita Sudah Diterima Jadi Nanti Kalau Belum Ada Balasan Lagi Teman Teman Bisa Melampirkan Atau Melaporkan Bukti Atau Tiket Transaksi Ini Baik Teman Teman Disini Sudah Ada Balasan Lagi Dari Pandawa Teman Teman Kita Buka Terlebih dahulu Disini Selamat Sehat Bapak Ibu Sakila Azali Almira Perkenalkan Saya Putri Pertalian Pandawa Pertalian Kesehatan Kami Informasikan Bahwa Transaksi Kepersen Bapak Ibu Telah Berhasil Kami Proses Untuk Mendapatkan Intensi Pertalian Silahkan Mengunduh Aplikasi Mobile JKN Baik Teman Teman Jadi Untuk Administrasi Atau Permasalahan Kita Sudah Upload Dokumen Kemudian Nanti Akan Ada Balasan Seperti Ini Artinya Untuk Permasalahan Kita Sudah Ditangani Dan Untuk Status PPJS Sudah Berubah Jadi Silahkan Teman Teman Untuk Lebih Lengkapnya Bisa Cek Di Aplikasi Mobile JKN Untuk Cara Unduh Aplikasi Mobile JKN Kemudian Daptar Aplikasi Mobile JKN Sudah Saya Bahas Tuntas Di Video Lain Di Channel Saya Silahkan Teman Teman Untuk Mencari Referensi Videonya Di Channel Saya Atau Teman Teman Juga Bisa Meminta Link Di Kolom Komentar Nanti Akan Saya Berikan Link Terkait Kebutuhan Teman Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Menjadikan Wawasan Untuk Kita Semua Dan Bagi Teman Teman Yang Belum Mendukung Channel Ini Silahkan Teman Untuk Klik Tombol Subscribe Kemudian Nyalakan Tombol Lonceng Untuk Mengetahui Semua Pemberitahuan Terbaru Dari Relay Channel Dan Bagi Teman Teman Juga Yang Memang Mencari Referensi Seputar Administrasi Pelayanan Publik Teman Teman Bisa Untuk Mencari Referensi Di video Saya Teman Teman Karena Banyak Sekali Video Video Yang Berkaitan Tentang BPJS Ketanak Kerjaan Disiduk Capil Bansos Pemerintah Kemudian Pajak BPJS Kesehatan Dan Semua Administrasi Pelayanan Publik Teman Teman Bisa Cek Di Relay Channel Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh